Halo guys, kembali lagi di channel aku Reiko Akhirnya sekarang patch note yang kita tunggu-tunggu untuk bulan November Yaitu patch note untuk nerfnya champion Shinzo Soalnya kalau kalian main rank 90% pasti ketemu Shinzo Soalnya di early aja dia udah lumayan tebal dan damage-nya itu sakit banget Jadi di video ini gue bakal bahas tentang patch note 1.0A Jadi sebenernya developer ini udah nge-tweet dari lama Kalau seandainya bulan November ini mereka bakal nge-nep Shinzo Baru nanti di bulan Desember mereka bakal ngasih update atau fix Untuk analog yang bisa itu loh, yang fix gitu Analognya gak gerak-gerak Nah untuk kalian yang pengen isi wildcore buat beli champion atau beli skin Kalian bisa top up di kodasop Karena udah pasti murah, aman, dan juga terpercaya Yang pertama kita bahas dulu dari champion Yaitu Blitzcrank Jadi Blitzcrank ternyata sekarang itu terlalu apa ya Mungkin terlalu tebal dan juga damage-nya terlalu sakit Yang akhirnya sekarang dia di nerf HP-nya yang awalnya 690 diubah menjadi 650 Kemudian HP regen per level yang awalnya 1.07 Dikurangin menjadi 0.81 Jadi sekarang dia udah gak terlalu tebal lagi ya Dan kemudian untuk ulti Skill ultinya sekarang damage-nya juga dikurangin Yang awalnya 250, 375, dan 500 Diubah menjadi 200, 325, dan 450 Jadi kira-kira perbedaannya itu di 50 lah ya damage-nya Dan kemudian silent yang ada di ulti itu juga dikurangin dari 1 detik Jadi 0.5 detik Jadi ini lumayan berasal ya Kalau untuk Blitzcrank ya Selanjutnya Vain Lo kalau misalnya udah bayon dan kabur dari Vain Itu kecil banget kemungkinan lo bisa kabur cuy Akhirnya sekarang developer mengurangi movement speed dari Vain Jadi stat dasar dari movement speed-nya ini dikurangi Yang awalnya 330 menjadi 325 Kemudian pasifnya juga di nerf Yang awalnya movement speed-nya ini 30 di level 1 Sekarang dirubah menjadi 15 di level 1 20 di level 5 Dan 30 di level 9 Jadi ini kayak movement speed-nya itu Untuk di early game itu sedikit di nerf Tapi kalau udah di level 9 itu sama kayak yang sebelumnya Tetap di 30 Dan skill 2-nya juga di nerf Yang awalnya damage-nya 50, 70, 90, dan 110 Diubah menjadi 30, 50, 70, dan 90 Dan selanjutnya yaitu Shinzo Ini champion yang bener-bener broken cuy Jadi sekarang status dasarnya dikurangi Attack damage-nya yang awalnya 70 Dikurangi menjadi 64 HP per level juga dikurangi 115 menjadi 105 Armor per level juga dikurangi Dari 4,3 jadi 3,9 Dan magic resist-nya dikurangi dari 38 sampai 30 Jadi ini semuanya bener-bener dikurangi ya Mulai dari damage-nya, HP-nya, armor-nya, magic resist-nya Itu bener-bener dikurangi Kemudian skill 3-nya juga di nerf Yaitu jaraknya yang awalnya 6 diubah menjadi 5.5 Jarak skill 3-nya memang parah sih Lo bisa banget di dive gitu tau-tau udah mati Kemudian skill ulti juga di nerf Tapi ini cuma di nerf cooldown doang ya Yang awalnya 80, 70, 60 Dirubah menjadi 185 dan 70 Jadi di early game itu lebih lama 20 detik Tapi kalau udah jadi, udah level 3 Itu cuma berbeda 10 detik doang Dan itu belum dikurangi sama cooldown reduction ya Jadi kalau misalnya cooldown reduction itu 40% Ya mungkin di cooldown-nya di sekitar 40 detik lah ya Dan selanjutnya ada perbaikan bug Jadi sekarang developernya memperbaiki Tentang bot yang ada di practice mode Yang terlalu GG gitu ya Yang kalau misalnya lo ngarahin skill shot Itu mereka gampang banget buat ngehindar Dan terakhir yaitu tentang hotfix pada tanggal 25 Oktober kemarin Jadi pas CPT kedua ini banyak banget yang komplain soal Bang kok sekarang gue gak bisa lagi 60 fps Bang kok sekarang cuma bisa 30 fps Jadi akhirnya di 25 Oktober kemarin Mereka memberikan update hotfix Untuk memperbaiki beberapa device yang gak support untuk 60 fps Nah sebenernya masih ada perbaikan bug lainnya Cuma mereka gak nulis di patch note-nya Dan salah satu yang gue ketahui adalah untuk iPhone Jadi sekarang iPhone udah bisa ngeakses event KDA Yaitu dapetin champion salah satu dari member KDA Kalau soal koneksi kayaknya sih belum ya Kan koneksi ini sesuatu yang bener-bener penting Harusnya mereka nulis disini Tapi ternyata gak ditulis Jadi kemungkinan untuk koneksi itu belum di fix Dan sekali lagi gue kasih tau Soal analog itu developernya bilang Bakal dikasih update pada bulan Desember nantinya Oke sekian dulu video dari gue tentang patch note 1.0A Dan sampai jumpa di video berikutnya